Raffi Ahmad, Rudi Salim, Gilang Widya Pramana alias Curegan99, Ahmad Saroni, dan masih banyak lagi. Kamu gak asing kan dengan nama-nama tadi? Ya, publikasi julukan mereka sebagai Crazy Rich. Si kaya gila, si super kaya, si kaya tujuh seturunan, si sultan dari ini dan itu. Halo Ayo. Hai Masili. Nah Ayo, ini kan kita lagi garap soal laporan Crazy Rich Indonesia ya Ayo ya. Apa sih yang terbersih di benakmu kalau dengar kata Crazy Rich Indonesia? Yang ada di benakku tuh mas, sekarang publik itu semacam kayak mudah menyematkan gitu loh mas. Kayak misalkan ada orang kaya dikit dipanggil Crazy Rich. Oke. Kalau kita telusurin, kayaknya istilah Crazy Rich itu mulai populer pas ada filmnya yang di tahun 2018 itu ya Ayo ya. Cukup booming juga, judulnya Crazy Rich Asian. Nah, itu kan cerita tentang kisah-kisah cinta beda kelas begitu dari si pacar ceweknya ini ternyata dari kalangan yang tajir banget gitu dan tinggal di Singapura. Betul, aku juga sempat nonton tuh film itu dan kalau di film itu kan happy ending ya mas ya. Nah, aku jadi penasaran nih gimana kalau kisah Crazy Rich di Indonesia nih. Kalau kamu ketik dengan keyword serupa di Google dan tambahkan Indonesia di belakangnya, maka kamu akan menemukan banyak artikel soal Crazy Rich. Lengkap beserta nama-nama yang masuk kategori itu. Sebelum julukan Crazy Rich populer, dulu orang-orang tajir kayak gini biasa disebut OKB alias orang kaya baru. Sampai dasar warsa 1980-an, konglomerat jadi istilah lazim untuk menyebut si kaya raya. Bagaimana bisa sampai di titik seperti sekarang? Tidak homogen, kan bisa dia dilihat berdasarkan usia, bisa dilihat dari latar belakang etnis misalnya seperti itu. Nah, memang ada indikasi orang-orang kaya yang crazy dikatakanlah seperti itu memang pada kelompok usia muda gitu. Itu tadi Ida Ruwaida, sosiolog dan pengajar di UI. Katanya sebutan Crazy Rich melekat pada mereka yang masih muda di rentang 30-40 tahun. Kalau kamu amati beberapa ciri khas melekat pada mereka, dunia yang glamor dan eksis memperlihatkan kemewahannya di sosial media. Kenapa mereka berkecenderungan untuk dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang dianggap crazy? Karena saya sih melihatnya di dalam konteks bahwa mereka mudah mendapatkan sumber kekayaannya itu dengan mudah. Ya, dari beberapa kasus yang saya lihat itu kecenderungannya seperti itu. Laman software memegang penting dalam eksistensi para Crazy Rich. Keberadaan software membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Crazy Rich lebih mudah terdistribusikan, bahkan lintas medium. Dalam konten-konten yang beredar, para Crazy Rich gak segan unjuk kekayaan alias flexing. Mereka gak malu pamer tumpukan uang, rumah megah sampai kendaraan mewah. Konten-konten mereka menarik banyak gulangan like serta mengumpulkan jutaan pengikut yang setia menunggu setiap aktivitas yang dilakukan Crazy Rich. Termasuk datang ke acara elit dan bertemu dengan para pejabat. Yang menjadi penting sebetulnya ketika bicara tentang kekayaan gitu ya, itu sebetulnya bisa menjadi sumber kekuasaan. Di dalam konteks tertentu kan kita gak tahu ya pola relasi yang terbangun antara para orang kaya ini gitu ya, orang tajir ini gitu ya, dengan para pengambil keputusan ataupun apa. Itu sebetulnya kita harus melihatnya dengan konteks ini relasi apa. Apakah relasi bisnis, relasi politik, relasi sosial atau apa. Tapi cerita soal Crazy Rich gak selalu terkait kegemaran lapan. Potongan video ini sempat seliweran di media sosial. Kontennya berisi obrolan Boy William dengan Helena Lim, sosialita yang kemudian menjadi tersangka korupsi tata niaga komunitas timah. Kerugian negara ditaksir sampai 271 triliun rupiah yang dihitung berdasarkan kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan di area tambang. Sebelum ditetapkan jadi tersangka, Helena Lim adalah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk demikian warganet memberi julukan. Ia menyebut rumahnya sederhana. Tapi kita bisa sepakat, definisi sederhana ini ternyata beda jauh. Kisah Helena adalah kisah sukses yang bermulan dari nol dengan segala kesusahan yang ada. Bapakku juga bukan ninggalin harta, papa semua gak ada, gak ada apa-apa, rumahnya kecil gitu doang. Setelah berstatus tersangka, ia langsung dibuwi di rumah tahanan Salemba. Sejumlah aset miliknya turut disita penyedik. Tak lama, suami artis Sandra Dewi Harvey Muis juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama. Harvey adalah wajah Crazy Rich lainnya yang tak kalah tajir. Pasangan ini jadi sorotan publik ketika menggelar resepsi pernikahan di Disneyland Tokyo, Jepang pada November 2016. Pada 2019, Harvey kembali geger ketika membeli jet pribadi tipe bemba di Challenger 605 buat anak sulungnya. Kekayaan yang dimiliki Harvey kelap kali dipertontonkan oleh sang istri Sandra Dewi melalui konten-konten di media sosial. Sandra misalnya menerima hadiah satu unit mobil Mini Cooper Countryman F60 merah dari Harvey. Harganya direntang Rp 800 juta sampai Rp 1,5 miliar. Awal April lalu, dua mobil mewah milik Harvey disita kejasaan agung. Dua mobil mewah itu dibeli Harvey buat kada ulang tahun sang istri. Crazy Rich itu sebetulnya kita harus paham bahwa mereka punya subculture sendiri yang kadang nggak bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Dan mereka sendiri tidak mau mengkonsumsi produk-produk masal. Itu yang juga jadi penting, yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Kalau kita bicara Crazy Rich itu kan berarti dia ada di upper-upper gitu ya. Jadi paling atas dari sebuah piramida gitu. Nah, saya kira itu sesuatu hal yang sebetulnya dalam tanda kutip sesuatu hal yang wajar. Tapi kan yang menjadi persoalan ketika kita bicara tentang tadi ya adanya serata sosial. Pertanyaannya itu sebetulnya adalah berapa besar interval antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Sebelum dua nama tadi mencuat jadi pemberitaan media lantaran tersandung kasus hukum, ada pula Crazy Rich yang sempat bikin heboh, Indra Gens dan Dodi Salmanan. Keduanya populer berkat konten head-on dan berakhir dengan nasib serupa di Cokok Aparat. Pada Februari 2022, Indra ditangkap polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka penipuan melalui Binomo Platform Opsi Biner. Aset miliknya senilai Rp 57,2 miliar disita polisi. Sementara Doni dipidana berkat kasus yang mirip dengan Indra. Ia menipu pihak Kuatex Platform Serupa Binomo. Dari Sultan Bandung ini, polisi menyertai aset sebesar Rp 97 miliar. Dua afilator tersebut memanfaatkan kemajuan internet buat meraup duit secara ilegal. Rendahnya literasi soal investasi publik di Indonesia ditambah pengawasan yang kerap kepayahan menjadi pintu masuk keduanya buat tipu-tipu. Data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK menyebut terdapat 150 rekening terkait judi berkedok investasi senilai Rp 361,2 miliar. PPATK mengidentifikasi adanya praktik pencucian uang lintas negara. Dana dari pemilik platform Binomo di Indonesia sebagai contoh dialirkan ke Belarus, Kajakstan serta Swiss. Di luar yang sudah dijadikan tersangka oleh polisi, nama Crazy Rich populer lainnya sempat terendus kasus hukum. Awal Februari lalu, Raffi Ahmad dituding terlibat mauni laundry oleh National Corruption Watch sebuah LSM. Ketua NCW Hanafi Sutrisna menuduh tumpukan uang yang masuk ke kantong Raffi berasal dari tersangka hingga terdakwa kasus korupsi. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh, didugaan, yang dilakukan oleh Saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak empat, ada ratusan rekening yang dimiliki oleh Saudara Raffi Ahmad ini, merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram. Yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Raffi memandat tuduhan NCW dan mengklaim bahwa semua materi yang dihasilkan selama ini merupakan hasil kerja kerasnya dari industri hiburan, juga disumbang lewat sejumlah usaha yang ia bangun beberapa tahun terakhir. Sedangkan Rudy Salim, teman bisnis Raffi Ahmad pernah diperiksa polisi lantaran membeli salah satu mobil mewah dari Indra Kens. Sementara nama Gilang Didya Pramanal, lias jurangan 99, sempat dicurigai terlibat komplotan money game. Bedanya, ia tak terlibat aktif seperti Indra Kens atau Doni Salamanan, serta disebut-sebut menjadi kepanjangan tangan seorang bos besar investasi ilegal di Malang, Jawa Timur. Gilang juga dicurigai memutar uang haram bekas narapidana korupsi. Gilang membantah semua tudingan tersebut. Jauh sebelum itu, Gilang beserta istrinya Shandi Purnamasari juga pernah tersandung kasus hukum pada 2018 lalu. Diteras krimsus pola jati menetapkan Gilang dan Shandi beserta satu orang lainnya atas kasus penjiplakan wadah kosmetik. Meski sudah berstatus tersangka, penahanan enggak dilakukan sebab ancaman hukuman dari kasus ini kurang dari 4 tahun. Orang mau ngejelekin, mau ngomong apa, aku enggak mau bales bro, udah diem aja. Diem aja, oh enggak apa-apa. Orang mau ngomong aku charge pesawat private jet sewa, mau ngomong aku pesugian, mau money laundry, mau ngomong apa, yaudah lah. Sejarah eksistensi orang kaya di Indonesia tidak lahir baru-baru saja. Kemuncuran platform media sosial memungkinkan mereka lebih mudah terekspos, sekaligus menjadi pembeda ketimbang kelompok pendahulunya. Dari segi kemasan saja yang berbeda. Dulu disebut sebagai konglomerat, tapi kalau bahasa lain itu kan sebetulnya kalau kita ngomong konglomerat itu kan bisnis person ya, seperti itu. Kalau sekarang Crazy Rich, itu kita enggak tahu dia itu sebetulnya bisnis atau apa gitu. Kalau Crazy Rich ini kan sebetulnya kita harus identifikasi, sebetulnya sumber kekayaan mereka itu dari mana gitu. Kekuasaan Orde Baru yang dimulai sejak akhir 1960-an membuka pintu Crazy Rich yang punya aset begitu besar serta gurita bisnis yang seolah tak habis. Mereka adalah orang-orang dekat lingkaran Soeharto disebut sebagai kroni, yang memanfaatkan kedekatannya untuk melancarkan bisnis yang ada. Kroni-kroni ini terdiri dari pebisnis kelas kakap yang menjalankan berbagai proyek pembangunan sesuai arahan Soeharto. Risetros Mikleot mengungkap bahwa mereka kerap dapat perlakuan spesial dari sang patron dalam hal ini, Soeharto. Misalnya memperoleh kontrak tanpa proses bidding, proteksi dari kegiatan impor, punya akses pinjaman modal ke bank-bank milik negara dengan bunga rendah, lalu diberi hak penuh buat mengeksploitasi sumber daya alam. Dalam perjalanannya, orang-orang kaya ini tersangkut pula masalah hukum. Seperti menimpa Bob Hassan, pengusaha kayu yang juga pejabat negara, mantan menteri di kabinet terakhir Soeharto ini juga jadi kroni Orde Baru, yang diseret ke pengadilan ketika era reformasi bergulir. Bob Dedako bersalah atas kesulangan proyek pemetaan hutan di Jawa yang menyebabkan kerugian negara sebesar 244 juta dolar AS. Dulu kita ketika bicara Orde Baru, belum ada media sosial ya. Jadi kita terbatas mendapatkan informasi itu dari media cetak atau media elektronik khususnya televisi ya. Tapi kalau di media sosial ini, itu menyadarkan kita bahwa sebetulnya banyak juga loh orang kaya di Indonesia gitu ya, yang kita kadang tidak pernah tahu latar belakang atau sejarah kehidupan mereka gitu ya. Pola relasi sebagaimana yang terjadi di Orde Baru belum nampak beneran saat kita bicara posisi Christy Rich Indonesia sekarang. Namun belum terlihat bukan berarti tidak ada potensi. Kamu coba cek ini. Maret lalu, Raffi Ahmad mengumumkan bakal membuka kerjasama bisnis dengan Kaisang Pangarap, Ketua Umum PSI sekaligus anak Presiden Jokowi. Bisnis itu berbentuk kuliner dan bakal berlokasi di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD. Krimnya bakal jadi yang terbesar setidaknya di BSD sendiri. Tersampai satu bulan, pemerintah menetapkan BSD sebagai satu dari 14 PSN baru yang eksekusinya dipegang oleh swasta. Jokowi menampik pemilihan BSD yang didasarkan pada alasan politis. Karena kan sebetulnya juga mereka bisa memanfaatkan relasi-relasi yang ada dengan menggunakan, menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu. Karena kita juga paham bahwa ada misalnya kecurigaan bahwa di antara para trade series itu sebetulnya juga menjadi tempat menampung uang-uang yang sebetulnya dari pihak-pihak yang sebetulnya memanfaatkan juga uang negara misalnya seperti itu. Bahwa kedekatan terhadap mereka-mereka yang punya kekuasaan itu sebetulnya juga membantu apa namanya, pastinya ya membantu mereka juga untuk bisa mengakses sumber daya-sumber daya yang sifatnya terbatas yang nggak mungkin diakses oleh banyak orang. Keberadaan Crazy Rich bisa dibilang merupakan wajah baru kemunculan kelas sosial yang turut memanfaatkan peluang bisnis yang menjanjikan. Di waktu yang sama, ia mungkin bakal jadi sekutu baru rezim berkuasa untuk apapun agendanya. Aku tuh kadang bingung, maksudnya kalau kita sini tuh kadang bingung karena ya kita kan emang orang di depan layar, tapi akhirnya yaudah deh gue, orang mau ngomong apa kita, yaudah kita, tapi kita juga sebatas wajarnya aja. Kadang kalau dibilang gitu, ya amin, amin aja amin, siapa tau jadi bener-bener. Terima kasih telah menonton!